Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel Oke di video kali ini papi mau kasih informasi dan kasih solusi ya bagi pengguna mobil anvs atau pajero lama disini keluhan konsumen kadang-kadang AC nya agak bau tidak sedap ya nih bau-bau asem sedikit teman-teman ya ternyata setelah ditelusuri untuk bagian saringan AC nya itu sudah digigitin sama namanya tikus Nah itu teman-teman ya jadi bagaimana caranya kita menghalau tikus supaya tidak masuk dalam mobil kemudian eh dia masuk dalam sini temen-temen ya dalam saringan AC ini kebanyakan eh tikusnya masuk ke dalam sini ya ini untuk bagian bagian filter AC nya sudah diganti ya sama yang punya mobil ini sudah dikasih puangi juga jadi kita masih menyelesaikan masalahnya seperti apa ikuti terus channelnya papi kembar jangan lupa like subscribe dan share video dari papi kembar channel Oke teman-teman kita lanjut untuk cara memperbaikinya oke teman-teman untuk langkah apa penyelesaiannya kita buka untuk bagian klip-klip ini ya ini kita buka kita kita buka semua setelah itu kita buka untuk bagian eh kipas kita buka untuk bagian kipas bipernya ya oke nanti kita lepas untuk bagian yang tengah ya oke oke kita lepas bagian wipernya ya temen-temen ya oke udah ya Oh iya temen-temen ya jadi nanti kita buat untuk bagian penutup atas ini ya ini biasanya lewat sini untuk bekas bekasnya nih ya nih bekas kaki-kakinya tuh lewat sana dia untuk bagian yang paling utama masuk ke filter AC ini lewat bagian sebelah kiri ya Nah jadi nanti kita buatkan untuk penutup pada bagian atas ini ya temen-temen ya karena ini tidak ada pelindung ada pelindung di yang di bagian dalam itu di bagian filter sebenarnya ada pelindung tapi kalau hewan ya gimana caranya dia biar bisa masuk ya masuk ya jadi nanti kita buatkan tutupnya untuk bagian atas ini ya temen-temen Oke lanjut mantap bosku Oke sahabat kita gunakan bekas jaring ini ya untuk bagian filter AC ini untuk mobil utamanya pada mobil-mobil pusu ya yang seperti ini ya jadi nanti kita potong dulu kita potong bagian ini ya potong ini nanti bikin ini ya bikin kotak deh kita potong dulu setelah kita potong baru kita modip ya kita lipat dua ya supaya kuat jadi nanti supaya tikusnya atau curutnya tidak masuk lagi ke dalam mobil Oke kita kita potong dulu untuk bagian ini Oke temen-temen untuk bagiannya sudah kita dapatkan ya nanti kita cuci dulu untuk bagian saringannya ya karena bekas debu banyak bekas debunya nanti kita cuci dulu setelah itu kita proses langsung kita buatkan polanya ya oke temen-temen untuk bagian saringan kawat filter AC ya ini filter AC untuk jenis mobil pusu ini saringannya seperti ini ya temen-temen ya jadi kita lipat dua ya coba kita lipat dua nanti kita paskan kita ratakan untuk lipatannya oke untuk bagiannya seperti ini ya temen-temen ya jadi menurut papi ini harus di dipotong dua lagi ya karena terlalu tebal ya jadi kita gunakan untuk satu lapisan saja jadi kita potong untuk bagian kita bagi dua ya oke temen-temen untuk bagiannya kita sudah bagi dua ya bagiannya seperti ini ini saja ini sudah lumayan tebal ya jadi nanti kita ukur untuk lebarnya berapa cm ini papi sudah ukur menggunakan tali ya jadi kita kita modip dulu kemudian nanti kita paskan di bagian lubang udara pada mobilnya oke lanjut oke sahabat untuk bagiannya papi mal dulu ya kurang lebih seperti ini nanti coba kita masukkan ke dalam bagian itu ya rumahan pada ruang udara pada mobilnya kemudian untuk bagian sebelah sini papi potong ya nah ini di papi potong sebelah sini juga papi potong kemudian kita pasang untuk di bagian mobilnya ya jadi nanti untuk mengikatnya kita cari cara lain kemungkinan besar nanti papi tempel sealer aja biar nanti dia tidak bergerak kemana-mana oke lanjut kita pasang untuk di bagian mobilnya temen-temen ya oke sahabat kita lanjut pasang ya ini kita masukkan ke dalam ya nah seperti ini nah jadi ini kita tekuk ke bawah nah ini kita tekuk ke bawah ya jadi kalau yang udah papi potong ini maksudnya nanti akan papi lipat seperti ini ya nah ini papi lipat jadi agak susah nih temen-temen ya ini papi lipat ke dalam sini ya nah seperti itu ya ini kita lipat juga jadi untuk pemasangan ininya sudah selesai ya temen-temen ya nah untuk modelnya seperti ini ya jadi untuk bagian tikus atau curutnya tidak bisa masuk lagi setelah ini kita rapatkan untuk bagian lock ininya untuk mengancingnya kita gunakan eh tang ya tang oke kita rapatkan untuk bagian locknya supaya ngelock oke lanjut temen-temen ya oke temen-temen kita lanjut untuk eh kita lock ya supaya tidak bergerak untuk bagian saringannya jadi fungsinya ini sebagai penghalang supaya tikus atau curut tidak masuk oke untuk bagian bekasnya di sana sangat banyak ya temen-temen ya itu mudah-mudahan dengan adanya ini dia tidak masuk lagi untuk ke bagian AC nya ini yang menyebabkan dengan AC bau-bau asem ya temen-temen ya jadi misalnya kalau ini bagus locknya kita tidak usah menambahkan dan bahkan sealer oke nah seperti itu ya temen-temen ya jadi untuk bagiannya ini lumayan sudah bagus untuk saringannya ini bisa lah untuk menghalau tikus atau turut masuk ke dalam ya oke sip oke sip oke terlihat dari deket ya Nah jadi untuk ini bagus ya temen-temen ya jadi nggak perlu ditambah apa-apa lagi ini sudah jadi ini sudah jadi ya jadi untuk bagiannya sudah aman nih nggak mungkin copot ya kemudian tikus juga nggak mungkin bisa gigit nih ini agak tebal juga untuk bagian saringannya oke temen-temen seperti itu ya setelah ini kita lanjut rapi-rapi lagi mudah-mudahan ini aman oke oke seperti itu tipsnya temen-temen ya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap jos kita lanjut untuk rapi-rapi selamat menikmati